ya semoga dapat jodoh bisa menyekah harapan itu Hai guys welcome back to my channel ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo WhatsApp guys kami ucapkan banyak terima terima kasih kepada para warga kibah harus untuk selalu stay dan setia di channel kibah selebriti kibahnya artis lokal dan mancanegara serta kibah yang tidak menimbulkan dosa hehehe Oke lanjut guys untuk berita hari ini adalah jika Jessica putus dengan amek aris personil band lila yang katanya sudah prewet juga tapi akhirnya kandas di tengah jalan sebelum kita membahas berita hari ini jangan lupa like comment and subscribe serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita artis terbaru dan channel ini lebih berkembang bermanfaat dan menghibur untuk warga masyarakat khususnya Indonesia Oke guys lanjut kita intro dulu minggir awas klik cika jika membenarkan kalau hubungan asmaranya dengan amek aris telah berakhir jika mengaku sudah tak menemukan kecocokan dengan personel band lila itu iya benar putus iya kata Jessica saat ditemui di kawasan jalan kapten petendean Jakarta Selatan baru-baru ini jika Jessica tak menjelaskan secara detail ketidakcocokan apa yang dimaksud namun dia merasa dengan mengakhiri hubungannya merupakan keputusan yang tepat ya nah pastinya ada ketidakcocokan gitu setelah kami jalani kayaknya kalau menurut aku ada yang nggak deh untuk selanjutnya lagi kayaknya ah nggak deh kata Jessica menjelaskan padahal jika Jessica dan amek aris telah yang merencanakan pernikahan hingga melakukan foto prewedding namun keputusan mengakhiri hubungan tak disesali jika daripada menyesal lebih baik menjauh intinya kami diselamatkan nggak begitu yang mengenal jauh ke jenjang yang lebih serius justru malah baru tahu terus akhirnya udahan puturnya tidak hanya itu bintang film rantau itu lebih mudah melupakan amek karena hubungannya tidak berlangsung lama serakarang kan untungnya masih awal-awal jadi nggak terlalu berat banget gitu ya sambungnya kabar hubungan jika Jessica dengan amek aris putus mulai terlihat saat perempuan 32 tahun itu menghapus foto kebersamaan dengan amek di instagram tidak hanya jika Jessica amek aris juga menghapus fotonya bersama jika bahkan mereka sudah tidak saling berteman di instagram iya iya semoga dapat jodoh bisa menikah harapan itu cuman yang nggak ngoyo banget lah harus tahun depan ikhlasin aja sama yang di atas kita udah berusaha udah berdoa gitu jadi dikasih kenapa emang sih itulah nggak papa sih intinya kita di selamatkan nggak begitu terlalu mengenal jauh atau udah kecil yang lebih serius justru malah baru tahu terus akhirnya udahan karena untung masih awal-awal bikinnya dia nggak begitu berat banget apa enggak atau ada nah orang ketiga tuh gimana ya pastinya ada karena nggak ada kecocokan gitu ya setelah Oke guys itulah berita hari ini jangan lupa untuk selalu stay di channel Ghibah Celebrity like comment and subscribe karena semua itu gratis salam satu di channel Ghibah choose and bye-bye